Intro Usai kunjungi PT Waruna terkait dengan tragedi terbakarnya kapal tanker Jack Lila beberapa waktu lalu Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin dengan didampingi Kapol Res Pelabuhan Belawan AKBP Dayan juga mengunjungi Markas Pol Airut Belawan Di setelah-setelah kunjungannya Kapolda mengatakan bahwa 7 orang korban yang meninggal dunia sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing Dan untuk mencari penyebab pasti kebakaran kapal tanker tersebut hingga kini masih dilakukan penyelidikan oleh tim forensik Baru hari ini untuk pus lapor masuk ke TKP tapi belum bisa masuk ke dalam Karena seluruh sarana tangga untuk masuk ke dalam ke tempat yang diduga api pertama kali Semua terbakar Kalau kemarin kondisi kapal tidak memungkinkan karena masih panas Dan baru besok untuk pus lapor bisa masuk untuk mengecek secara laboratorium forensik mengenai asal usul api Yang ingin kita ketahui apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan terbakarnya kapal tanker Jack Lila Diketahui untuk saat ini informasi yang didapat bahwa selain 7 orang korban meninggal dunia Terdapat 22 orang korban luka-luka yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata